Sementara itu pemirsa akses jalan provinsi terputus akibat longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Seorang ibu rumah tangga yang hendak melahirkan terpaksa ditandu melintasi hutan menuju ke rumah sakit. Nur Holilah, ibu rumah tangga asal desa Lubuk, Bondar, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, terpaksa ditandu oleh warga karena akses jalan terputus akibat longsor. Nur Holilah akan menjalani persalinan di rumah sakit, namun karena mobil yang ia tumpangi terhambat longsor, ia terpaksa ditandu melintasi hutan sebelum dibawa dengan mobil lain ke rumah sakit. Longsor yang terjadi di jalan provinsi kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal ini terjadi sejak Jumat tekan lalu. Namun karena parahnya terjangan longsor, membuat pembersihan material longsor hingga kini belum juga selesai. Alhasil, akses transportasi warga selama lima hari putus total. Sementara Kepala BPBD Mandailing Natal meminta warga sekitar untuk bersabar dan menggunakan jalur lain, karena proses pembersihan dilakukan hingga dua hari ke depan. Kepada masyarakat Mandailing Natal, pada khususnya yang memakai jalan pintas ruas jalan Jembatan Merah Morasoma, agar bersabar dulu, karena kita dipergerakan untuk dua hari ke depan baru bisa selesai. Pembersihan material longsor mendapat kendala akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Dari Mandailing Natal, Sumatra Utara, Ahmad Hussein Anyus melaporkan.